Intro Assalamualaikum Sobat Rengler Pernah dengar istilah mudik? Hmm pastinya Sobat Rengler tidak asing dengan istilah ini Paling familiar bagi kita istilah mudik adalah orang-orang yang pulang kampung Atau kembali sementara ke tempat asalnya Satu kali dalam setahun pada momen-momen tertentu Seperti lebaran, natalan ataupun tahun baru Sobat Rengler Nah rupanya mudik tidak saja dilakukan oleh manusia Di dunia ikan pun ada istilah mudik Sobat Rengler Ikan mengikuti arus sungai dari hilir menuju hulu sungai Kebiasaan alami ini terjadi 1-2 kali dalam setahun Mulai dari ikan kecil sampai ikan-ikan yang besar pun Mudik di waktu-waktu tertentu Sobat Rengler Lebih kerennya istilah ini disebut dengan migrasi ikan secara massal Hmm kayaknya seperti sunatan massal aja mas bro Di saat ikan-ikan ini mudik ada kebiasaan masyarakat nelayan di daerah Riau Serantau Kampar Kiri mas bro Yaitu menangkap ikan mudik ini di area tertentu di berbagai spot yang sudah ditentukan jalur penangkapannya Bagaimana cara masyarakat nelayan menangkap ikan ini? Mari kita kupas tentas mas bro Namun sebelum kita kupas sedikit informasi buat Sobat Rengler Dari beberapa jenis ikan yang mudik ini ada ikan primadona bagi nelayan Yaitu patin Dan dari sekian jenis patin Maka patin kunyit yang jadi target yang paling dicari Sobat Rengler Karena memang ikan jenis patin ini adalah ikan yang paling mahal harganya Dan juga paling enak rasanya Sobat Rengler Sobat Rengler Seperti Anglerpedia katakan sebelumnya Untuk berburu menangkap ikan patin mudik ini nelayan sudah menentukan jalur spotnya Sobat Rengler Yang pertama memilih jalur sungai yang cukup lurus alirannya Kemudian yang kedua jalur tersebut bersih dari berbagai kayu ataupun pohon mati yang berada di sepanjang jalur penangkapannya Sobat Rengler Hal ini dilakukan secara bergotong royong sesama nelayan Sobat Rengler Pentingnya hal ini adalah agar selama perburuan tidak terjadi kendala yang dapat memperlambat kegiatan perburuannya Sobat Rengler Nah tradisi berburu ikan patin mudik ini di daerah Riau Serantau Kampar Kiri disebut dengan Mukek Biyanyuk Sobat Rengler Jika kita translate ke bahasa nasionalnya berarti menebar jaring dengan teknik hilir Sobat Rengler Atau berhanyut mengikuti arus sungai dengan merentangkan jaring patin secara melintang Dan tali utama jaring dipegang oleh nelayan di dalam sampannya Sobat Rengler Dengan seraya mengendalikan kestabilan sampan agar tetap mengarah lurus mengikuti arus sungai Sobat Rengler Setelah jaring selesai direntangkan maka nelayan lanjut berhanyut mengikuti arus sungai Sobat Rengler Sampai ke batas spot yang sudah ditentukan Jika selama berhanyut belum menemukan target patin Maka nelayan mencoba kembali peruntungan berikutnya secara bergiliran Sobat Rengler Jika jaring sudah mendapatkan ikan target Maka nelayan dapat melihat dari pergerakan pelampung jaring yang tenggelam ditarik oleh ikan target Serta tarikan ikan pada tali utama jaring yang dipegang oleh nelayan Di saat itu nelayan bersiap menarik jaring ke dalam sampan Untuk menyelamatkan ikan yang terjebak di jaringnya Sobat Rengler Kemudian nelayan membawa ke pinggir sungai Untuk memudahkan nelayan melepaskan ikan dari jaringnya Sobat Rengler Cara ini harus dilakukan oleh nelayan Sobat Rengler Karena memang ikan patin liar salah satu ikan yang cukup agresif dan bertenaga Sehingga tidak hayal membuat nelayan kewalahan dalam melepaskan ikan dari jaring Bahkan bisa saja membuat jaring nelayan rusak akibat pergerakannya Sobat Rengler Karena patin ini ikan yang cukup agresif Sobat Rengler Nelayan perlu ekstra hati-hati dalam melepaskan ikan dari jaringnya Karena bisa saja tangannya terluka akibat gigitan Ataupun duri ikan patin liar ini Sobat Rengler Sobat Rengler Bisa kita lihat bagaimana usaha bapak nelayan melepaskan ikan patin ini Semoga ikan target tidak terlepas mas bro Hagaimana usaha bapak nelayan kosong? Setelah usaha yang cukup keras Sobat Engler dan berbekal tingginya jam terbang selama puluhan tahun berprofesi sebagai nelayan Pengalaman inilah yang membuat bapak nelayan ini dapat menyelamatkan satu ekor patin kunyit babon Sobat Engler Yang memang menjadi target utama para nelayan, satu kalimat buat pak nelayan, asik cu Sobat Engler Senusantara Saya berharap satu saat jika ikan ini mudik lagi, saya ingin ikut terjun langsung menyaksikan perburuan ikan patin ini Sobat Engler Dan ajakan buat kita semua sesuai moto Anglerpedia, mari jaga alam, maka alam akan menjagamu Demikian ulasan Anglerpedia kali ini, semoga bermanfaat dan terhibur Terima kasih telah menyimak ulasan kami dan jangan lupa mancing, asik cu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!